selamat menikmati selamat menikmati semoga teman teman selalu sehat semoga diberikan kemudahan diberikan pelancaran serta diberikan rezeki yang halbar serta menipah teman teman sebenarnya saya agak siang hari ini tapi baru bisa upload sore hari ini jadi saya tadi ini bawa kacang panjang dan sawi untuk dibawa cukup lumayan banyak sebenarnya hari ini untuk sayuran sawi masih cukup murah masih diopral tapi kalau bayam dan kangkung cukup lumayan masih di kisaran 2 ribu rupiah teman teman oke ya langsung saja kita awali hari ini seperti biasa untuk harga tomat harga boncis hari ini ya masih cukup lumayan untuk tomat hari ini ya caran masih 5 ribu rupiah untuk yang super kemudian untuk perdian itu ada yang 4 ribu ada yang 4 7 ribu 3 ribu 700 jadi kalau perdian kita bisa lebih murah bisa selisih 1 ribu rupiah kadang juga 500 rupiah tapi kalau kita kan ngeceran itu lebih apa ya bisa memilih untuk ukuran dan lain lain teman teman untuk boncis hari ini untuk eceran 6 ribu 7 ribu rupiah per kilo kalau keresekan 4 ribu 5 ribu rupiah jadi di pasar indopar ini kita tinggal skalanya belinya sedikit atau banyak itu mempengaruhi harga kita pulak teman teman jadi kalau biasanya lebih banyak harganya bisa lebih miring lebih murah sebenarnya harga timun masih dikisaran 6 ribu rupiah teman teman ya 5 ribu 6 ribu rupiah per kilonya jadi masih cukup lumayan timun baby juga sama 5 ribu 6 ribu rupiah selanjutnya untuk harga terong teman teman ya kalau sebenarnya kalau dijual eceran di pasan domini masih cukup lumayan mahal ya masih dikisaran antara 3 ribu sampai dengan 4 ribu tapi ternyata dari petani cuma sekitar 1.200 rupiah teman teman ya kalau kerunjungan ini ada yang 2 ribu rupiah jadi terong hijau terong ungu itu kalau dari petani kebetulan tadi ketemu teman cuma di nota 1.200 teman teman ya sebenarnya kalau di pasar untuk eceran masih cukup lumayan 3 ribu sampai dengan 4 ribu rupiah untuk terong gelade harganya juga sama dikisaran 1.500 sampai dengan 2 ribu rupiah per kilo jadi teman teman memang beberapa tempat itu menjual eceran yang harganya pasti lebih mahal daripada petian untuk gambas masih 3.500 rupiah per kilo jadi untuk gambas 3.500 kemudian untuk harga pare juga hampir sama 3.500 rupiah sampai dengan 4.000 rupiah untuk daun jeruk ini per kilo masih 27.000 rupiah untuk jeruk nifis per kilonya 17.000 rupiah per kilo oke teman teman setelah ini kita informasikan untuk sayur hijau memang saya ini tadi agak jalan-jalan putar-putar pasar ini begitu banyak ini sebenarnya masih pagi sekitar jam setengah 12 siang teman teman ya masih banyak sayuran yang berdatangan dari para petani ataupun pengepul di desa-desa teman teman jadi kalau jam sekitar jam 10 jam 11 ini seperti ini teman teman ya ini kiriman ke luar kota ya jadi ke Sidoarjo ke Porong ada juga kiriman ataupun daerah Pati dan lain-lain jadi kalau pagi memang seperti ini memang kalau pagi dan siang itu ataupun sore itu harganya berbeda ya kalau pagi ini rata-rata langsung muat dan barang biasanya juga masih fresh masih bagus-bagus untuk kiriman yang jauh teman teman ya ini sawi juga banyak sekali jadi kalau memang jam segini ini masih cukup rame masih bungkar muat seperti ini di mana-mana banyak sawi teman ya hari ini full harganya cuma lagunya 500-600 rupiah teman teman sawi hari ini per kilo cuma 500-600 rupiah teman teman pagi hari kacang panjang yang super masih 5.000 5.500 untuk kangkung 2.500 rupiah sedangkan untuk harga bayem ini juga masih dikisaran 2.500 rupiah untuk bayem jadi kangkung bayem masih cukup lumayan geniger juga sama dikisaran 3.000 rupiah oke teman teman ya jadi hari ini sawi masih melimpah banyak sekali pasokannya di pasar rindu pare begitu juga dengan bayem masih cukup lumayan harganya dikisaran 2.500 rupiah oke teman ya jadi kacang panjang hari ini masih 5.000 rupiah ada juga yang 4.000 rupiah tinggal barangnya teman teman sedangkan untuk harga kemangi ini masih dikisaran 10.000 rupiah kenikir masih 2.500 sampai dengan 3.000 untuk sentir atau berabang sayur ini per kilonya harganya masih dikisaran 12.000 rupiah untuk singkong upi ungu 3.000 rupiah untuk aspe 2.500 untuk ajaran untuk keronjongan 1.500 ataupun 2.200 rupiah kemudian harga bawang merah hari ini masih cukup murah dikisaran 14.000 rupiah per kilo jadi bawang merah harga masih dikisaran 14.000 rupiah per kilo teman teman bawang bumpe masih 24.000 rupiah untuk harganya jadi untuk bawang bumpe ini memang rata-rata dari import teman teman bawang merah ini juga ada tapi kalau bawang merah murah ini juga tidak terlalu laku untuk bawang putih hari ini untuk ajaran yang belum bersih 29 kalau yang sudah bersih itu harganya masih 32 sedangkan untuk keronjongan 27.500 sama dengan 28 untuk mirip pecah ini harganya 40.000 rupiah yang bulat 43.000 rupiah kemudian untuk harga kendang yang besar masih tetap sama 16.000 rupiah kemudian untuk kendang PL itu 13.000 untuk BC 10.000 rupiah dan yang paling kecil itu 6.000 rupiah untuk TU kemudian kita lanjutkan lagi setelah harga kendang untuk harga pelunceng atau lagu air atau waluh ini harganya masih 1.500 untuk jagung hari ini masih 3.800 3.900 jadi di bawah 4.000 jadi 3.800 3.900 rupiah per kilo kemudian untuk harga bungkur ini yang super hari ini untuk ecaran masih 6.000 untuk keronjongan 4.500 sama dengan 5.000 rupiah per kilo kemudian harga water manis hari ini yang lokal ini harganya masih dikisaran 9.000 rupiah 9.000 rupiah kemudian kalau yang karton tadi harganya juga dikisaran 13.000 14.000 untuk wortel biasa 6.000 rupiah untuk ST untuk wortel biasa yang bagus 8.000 rupiah tapi jarang semi manis kemudian untuk yang plus yang seperti ini masih dikisaran 11.000 rupiah untuk andewi atau selada ini juga ada yang 3.500 ada yang 5.000 rupiah per kilo untuk bakcoy masih 4.000 untuk harga eceran kemudian untuk kerunjungan 2.500 rupiah untuk plastik kan sebenarnya juga banyak kalau dari malang ke tengah tang di bawa kerenjang seperti ini tapi kalau lokalan di keresek teman teman barangnya juga berbeda lebih putih untuk saya putih 4.500 untuk kerunjungan eceran untuk kerunjungan 3.000 rupiah 3.500 per kilonya oke lanjut lagi setelah itu untuk harga kubis 3.500 rupiah untuk plastikan 4.000 rupiah untuk pre ataupun daun bawang 10.000 rupiah per kilo sedangkan untuk harga seledri itu harganya dikisaran 9.000 rupiah 8.000 rupiah per kilonya untuk harga lobak masih 7.000 rupiah per kilo untuk kundes saya tadi dapat ini harga 2.500 untuk yang hijau biasa 2.000 rupiah untuk brokoli masih 18.000 rupiah per kilo kemudian untuk harga pabrika ini masih dikisaran 8.000 rupiah 70.000 80.000 sedangkan untuk jeruk lemon ini per kilo harganya dikisaran 8.000 rupiah 20.000 rupiah per kilo kemudian untuk harga jamur inoki 6.000 rupiah per on jamur kacing 6.000 rupiah per on capri 7.000 30.000 temen tapi kalau dari petani cukup murah tapi di pasar indok pari ada juga 25.000 temen untuk jamur kuping 15.000 rupiah sedang harga pon atau jai yang bagus ini harganya 17.000 rupiah untuk jai kaca untuk yang biasa atau mprat ini ada yang juga yang 13 kemudian untuk harga kunyit atau kunir ini 4.000 rupiah ada yang 5.000 serta 7.000 rupiah keluar masih 12.000 rupiah untuk gencor mulai harga 15.000 19.000 rupiah per kilo kemudian untuk harga lengkuas merah 6.000 rupiah untuk dawu ini ada yang 50 ada yang 55 ada yang 60 kemudian untuk teri 80.000 rupiah yang bagus yang kecil kemudian yang lebih besar itu lebih murah teman teman ya harganya dikisaran 70 60.000 rupiah untuk kelodok atau keanasin 28 jadi rata-rata 28 kalau agak kecil agak besar lagi dan yang balur seperti ini harganya dikisaran 27 untuk kelodok yang besar seperti ini 36.000 rupiah kalau tahu harganya lebih mahal teman ya antara 38 sampai dengan 40.000 rupiah kemudian untuk harga telur ayam ini per kilo masih dikisaran 24.000 rupiah oke teman kita informasikan untuk harga cabai-cabai jadi teman teman hari ini memang saya agak siang nanti untuk informasi cabai ini nanti sore akan saya update lagi untuk harganya karena kalau pagi itu kita cuma bisa beli dan harga juga apa ya belum bisa menjadi patokan ukuran standar naik turunnya nanti kalau setelah jam 12 biasanya mulai jam 1 itu baru bisa melihat harga kalau pagi sebenarnya juga hampir sama harganya cuma yang buat patokan itu harga kemarin sore penutupan untuk naik turunnya nanti bisa siang sampai sore hari ini yang membuat harga berubah terkait pasokan dan lain-lain teman-teman masih sepi ya masih lengang hari ini memang masih jam 11 siang dan nanti saya akan informasikan hari ini untuk capek-capean yang masih belum juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan capek merah besar yang masih cukup bermain sama keriting jadi hari ini untuk asmoro teman-teman masih dikisaran 22.000 rupiah jadi 20.000 22 hampir sama dengan ori untuk update selanjutnya nanti akan saya informasikan setelah maghrib ataupun jam setengah 7 adakah perubahan harga antara siang dan sore hari teman-teman jadi memang kalau jam-jam pagi antara jam 11 12 itu cuma kita kadang juga beli kemahalan kadang juga hampir sama tergantung dari pasokan nanti ketika sore hari baik teman-teman jadi masih 22.000 rupiah untuk ori dan asmoro hampir sama cuma selisihnya mungkin ketika barangnya bagus juga berbeda untuk cabai alam masih dikisaran 17.000 rupiah per kilonya 16 17 ribu rupiah oke kita lanjut lagi untuk harga cabai kering yang hari ini masih cukup stabil masih anteng dan lakunya juga biasa saja harganya masih 70.000 rupiah kemudian untuk cabai jabak juga masih anteng di harga 35.000 rupiah per kilo memang untuk jabak juga tertentu yang bawa teman-teman ya tidak semuanya bawa dan harganya juga masih cukup lumayan untuk cabai minah besar hari ini ini saya dapat goto ini kardusan banyuwangi teman-teman ya harganya 35.000 rupiah hari ini untuk ya juga masih di kisaran hari siang teman-teman ya tapi merah besar saya dapat ada 35 untuk yang super masih 36 37.000 rupiah per per kilo jadi 37 38 dan 39 eh 38 teman-teman 37 rata-rata kalau untuk cabai merah keriting hari ini juga cukup bervariasi harganya jadi untuk cabai merah keriting hari ini ada yang 32 33 3.000 rupiah untuk cabai hijau besar ini ada yang 13 ada yang 15.000 rupiah per kilonya kalau yang bagus atau yang besar masih dikisar 15.000 kemudian untuk hijau keriting ini per kilo harganya dikisaran 13 ribu rupiah jadi 12 13 ribu rupiah per kilo oke teman-teman untuk informasi hari ini tentang harga sayuran dan cabai di pasar indok pare saya akhiri sekian dulu terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah hadir yang telah like komen subscribe dan lain-lain telah mendukung channel saya ini semoga dukungan Anda untuk teman-teman semuanya bisa lebih memberikan semangat kepada saya untuk selalu memberikan informasi kepada teman-teman semuanya silahkan tanya ya di kolom komentar apa yang belum saya sampaikan hari ini tetap semangat tetap sehat dan semoga Allah selantiasa memberikan kemudahan dan kelanjaran itu kepada kita semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati